Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Anda punya hutang riba bank kekur dan lain-lain dibawah 500 juta dan macet dan saat ini lagi macet karena covid atau karena apapun wajib tahu tentang kegantan sederhana ini kalau tidak Anda akan dan bisa-bisa bank akan melelang apa yang Anda kehilangan rumah atau aset Anda jadi Anda wajib tahu sekali gugatan serahana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta kalau dulu 200 juta ya jadi ini menurut peraturan makamah agung RI nomor 4 2019 sebelumnya maksimal 200 juta peraturan makamah agung nomor 2 tahun 2015 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau prestasi dan atau perbuatan melawan hukum atau PMH peraturan makamah agung RI nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan makamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana kewenangannya yaitu pengadilan peradilan umum jadi final di tingkat pertama jadi final di tingkat pertama ini perlu dilakukan jadi ada tidak ada upaya hukum banding hanya keberatan jadi tidak ada upaya hukum banding kasasi atau PK dan hanya keberatan kriteria gugatan sederhana yaitu satu pengugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama jenis perkara berupa ingkar janji atau wanprestasi terus yang ketiga nilai gugatan material paling banyak 500 juta keempat putusan paling lama 25 hari dari sidang pertama yang kelima tidak ada upaya banding hanya mekanisme keberatan putus yang diberikan majlis keberatan adalah final dan mengikat perdamaian dalam gugatan sederhana dalam gugatan sederhana hakim tunggal akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 25 hari upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam peraturan mahkamah agung mengenai prosedur mediasi jika tercapai perdamaian hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lain upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan upaya hukum terhadap keputusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan meneratangi aktif pernyataan keberatan kepada partitera disertai alasan-alasannya gugatan sederhana bisa menjadi penolong jika hakim dan partitera jujur dan adil menggunakan hati nurani dalam setiap putusannya atau bisa juga menjadi masalah bagi nasabah jika sistem peradilan dipenuhi oleh oktum kotor dan korup dalam menghadapi gugatan sederhana pertama apa yang harus kita usahakan dalam menghadapi gugatan sederhana satu lakukan ibadah langit dan doa agar mendapat hakim dan panitera yang baik dan jujur dan ini sudah terbukti dengan ada kawan saya salah satu kapten di SKDA itu berhasil negosiasi dengan cukup mudah karena apa karena ternyata menggunakan ibadah langit doa dan lain-lain serta ibadah ibadah lainnya termasuk sedekah sehingga kata ininya bapak beruntung karena hakimnya benar-benar tidak bisa disokok dan benar-benar adil dan bapak juga beruntung ternyata panitranya adalah panitra yang ketika dia nanya ya di info panitra yang jujur jadi hakim itu melakukan upaya agar itu selesai dengan dengan apa dengan digugat dan itu banknya padahal bank BRI waktu itu dia kena gugatan dan ternyata pengacara dari BRI atau kuasa hukum dari BRI pun itu orang yang baik juga yang sudah umur sehingga dia pengen selesai sehingga bisa selesaikan dengan baik dan hanya membayar pokoknya kedua menghadapi dengan tenang dan siapkan mental serta lakukan perdamaian jika bisa jika bisa dalam upaya dalam setiap gugatan dalam gugatan yang 25 hari itu waktu perdamaian tetap diusahakan makanya anda lakukan perdamaian tidak bisa sekena-kena seenaknya kita kita gunakan dengan alasan-alasan dan kita tetap terus berdoa yang ketiga siapkan data payment history dan data lainnya yang menguatkan argumen kita disitu penting sekali payment history sebagai bukti bahwa kita sudah membayar cukup banyak dan kita pun data-data lainnya juga kita siapkan kalau memang terjadi pengancaman atau apapun kalau ada bukti atau apapun kita bisa ukapkan kepada hakim dan kita juga bisa ngomongkan bahwa kondisi kita saat ini karena covid dan yang lainnya sehingga minta keringanan dari mereka dari pak hakim ada dulu sahabat saya yang digugat oleh salah satu BPR ternyata bisa menang malah tidak tidak bayar sepeser pun karena apa setelah dihitung-hitung ternyata apa ternyata dia sudah bayar sudah melebihi daripada pokoknya dan dia sekarang ini kondisi istrinya gak ada dan juga punya anak lima orang kecil-kecil dia rumah satu-satunya dia ngomong ke pak hakim pak hakim kemana lagi kalau saya sampai disita dan saya diusir dari situ akhirnya hakim mengabulkan mengalahkan gugatan si ininya dan memberikan kemenangan bagi si pegugat untuk hanya bayar dia sanggupnya hanya bayar 500 ribu kurang lebih dengan 500 ribu padahal ditagihkan hutang sebesar 150-200 juta dan itu menang alhamdulillah diceritakan saya sudah cerita itu di youtube saya di Ridwan Bali sebelumnya coba anda lihat aja keempat jika secara aturan kalah maka kita minta pengurangan pokok bunga denda dan lain-lain kalau kita memang secara aturan karena bang kadang lebih bagus karena dia menggunakan jasa untuk terkoordinasi kalau kita kalau ngotot kita dengan aturan segala macam-macam kadang kita kalah kemarin saya nemukan sahabat saya meskipun pakai pengacara itu kalah di gugatan sedana itu dimenangkan oleh bang itu karena dia ngototnya bahwa dia tidak karena kita memang salah juga karena hutang itu kita selesaikan makanya argumennya saya sangat kooperatif Pak Hakim dan saya mau membayar tapi kemampuan saya segini umum-umum seperti itu dan kita kasih alasan-alasannya bingung hadapi gugatan sedana join WA Group SKDA WA saya 081-5575-024x ikuti petunjuk link di WA balasan dari saya itu atau silahkan anda bisa subscribe dan komentar di youtube channel Ridwan Bali IG atau di IG Ridwan Bali SK slash bawah SKDA tolong kalau anda mau ini mau dapat jawaban anda ceritakan kronologi kejadian secara lengkap contohnya jaminannya berapa jaminannya apa atau tanah atau kendaraan nilainya berapa nilai jaminannya hutangnya berapa cicilannya berapa terus apa yang sudah anda lakukan sudah perlu mengirim SP1, SP2, SP3 dan yang lainnya sesuai dengan yang diajarkan di SKDA semua contoh ada surat-suratnya ada di skdha.co.id demikian deh saya kalau salah banyak salahnya kalau kurang banyak kurangnya wabihi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh